Intro Penua Afrika Kaya dengan kekayaan alam yang tersebar di 54 negara Sierra Leone dan Botswana Terkenal akan hasil tambang berlian, nikel, dan uranium yang berlimpah Dapat ditemui di tanah Burundi, aluminium, dan gas di Guinea, dan Mozambique Lalu emas di Burkina Faso dan Benin 5 dari 30 negara penghasil minyak terbesar di dunia juga ada di Afrika Dari 30% dari kandungan sumber daya mineral yang ada di muka bumi Juga ditemukan di penua hitam ini Di antara sederet negeri Afrika yang dikaruniai sumber daya alam berlimpah Republik Demokratik Kongo sangat berpotensi menjadi negara terkaya di muka bumi Sungai Kongo yang menyandang predikat berlapis Terpanjang kedua di Afrika setelah sungai Nil di Mesir Terbesar kedua di dunia setelah sungai Amazon Dan terdalam di dunia mencapai lebih dari 220 meter Ditunjang iglian tropis dan tipikal hutan hujan lebat Rakyat Kongo seharusnya tidak kekurangan sumber air bersih dan segala aktivitas kehidupan dasar lainnya Selain diberkahi kesuburan, ketanah Kongo juga mengandung banyak sekali kekayaan alam bernilai mahal Emas dan koltan yang terkandung dalam komponen sirkuit elektronik, telepon genggam, dan komputer salah satunya berasal dari Kongo Produksi uranium Kongo juga tersohor termasuk yang dipakai untuk meracik bom atom yang meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang Beberapa produk mineral lainnya seperti berlian, kobel, koltan, hingga minyak bumi menambah kekayaan tanah yang dulunya bernama siri ini Kekayaan sumber daya alam Kongo ternyata tak terbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya Alih-alih berkubang uang dan hidup mapan, berbagai jenis mineral berharga ini malah mendatangkan penderitaan berupa kolonialisme dan konflik bersenjata Situasi perebutan sumber daya alam yang bermula di bawah kolonialisme Belgia terus berlanjut hingga hari ini Berita-berita yang keluar dari Kongo lebih sering menampilkan wajah perang sipil antara pemerintah dan kelompok bersenjata Kediktatoran hingga korupsi dilansir dari AFP, kobelt adalah salah satu mineral yang dipakai untuk produk baterai berteknologi tinggi Tersemat dalam baterai ponsel keluaran iPhone hingga mobil listrik Tesla Dalam dua tahun terakhir, harganya sudah mencapai 81.500 dolar per ton dengan predikat pemasuk 2 per 3 kobelt untuk pasar global Para penambang Kongo menjual biji kobelt berkualitas tinggi hingga sekitar 7.000 dolar per ton Mereka seperti tak menyadari beberapa harga kobelt tengah meroket Praktik penambangan kobelt di Kongo sering mendapati kritik dari kalangan LSM Lantaran melibatkan para pekerja anak-anak dan dengan kondisi kerja yang berbahaya Laporan Armesti Internasional pada November 2017 menyebutkan bahwa hampir separuh dari 28 perusahaan besar dunia Termasuk Microsoft, Renault, dan Huawei telah gagal membuktikan bahwa mereka tak meraup keuntungan dari penderitaan para pekerja anak di Kongo Laporan Armesti Internasional lainnya menyebutkan sekitar 100.000 sampai 150.000 orang bekerja di tambang Kobel Kongo Jumlah tersebut sudah termasuk anak-anak Milisi lokal aktif beroperasi di berbagai lokasi tambang Mereka kerap menarik pungutan dari para penambang Tentara pemerintah juga melakukan praktik serupa Seperti yang dilaporkan BBC Jika milisi bersenjata ini tak berhasil mengaruh pungutan Mereka akan pindah ke desa lain Kemudian meneror penduduk setempat Mencuri, memperkosa Bahkan membunuh warganya Wilayah Kongo Timur adalah sarang bagi puluhan kelompok milisi yang terus meneror penduduk lokal Dan mengeksploitasi sumber daya mineral sejak 2003 Pada September 2011 Guardian melaporkan bahwa para wanita korban pemerkosaan milisi di Kongo Timur Dipaksa bekerja untuk menambang emas, koltan, dan timah dalam status sebagai budak Awalnya mereka bekerja sebagai petani lokal yang punya perkebunan di dalam hutan Tapi sejak semuanya dikuasai oleh milisi Para perempuan ini dipaksa beralih profesi tanpa dibayar Di Provinsi North Kivu, pertambangan koltan kerap dikuasai oleh kelompok milisi Yang tak segan membantai seisi desa apabila keinginannya tak dipenuhi Kandungan koltan diperuntukkan bagi pembuatan komponen elektronik seperti kapasitor Harga koltan bisa berlipat ganda ketika dibeli oleh pengepul dan dijual ke perusahaan besar dunia Perlu diketahui juga, Kongo adalah pemasuk 70% kobalt Kobalt adalah komponen utama untuk baterai EV yang beratnya mencapai 4 kg Ironisnya, meski dianugerai oleh harta karun melimpah Negara tersebut menjadi salah satu negara termiskin di dunia Bahkan tiap kali permintaan EV melonjak, negara tersebut justru memasuki kiamat kecil Hal ini disebabkan karena Kongo menjadi objek rampokan negara-negara kaya Dan masyarakatnya tertipu oleh perdagangan ini Mengutip Washington Post, di tiap pertambangan kobalt ada ratusan ribu pekerjaan non-formal yang bekerja di sana Hal ini disebabkan karena mereka terjerat dalam kemiskinan Dan penambangan adalah mata pencaharian yang bisa didapat UNICEF memperkirakan ada lebih dari 40 ribu anak yang bekerja di pertambangan untuk menggali tanah Mengangkut muatan berat atau mencuci kobalt yang ditambang di sungai Parahnya lagi selama bekerja mereka, baik bekerja dewasa atau anak-anak Tidak didukung peralatan modern dan peralatan perlindung Akibatnya mereka harus berhadapan langsung dengan marah bahaya Seperti kecelakaan kerja atau gangguan pernapasan Sudah tak terhitung berapa banyak yang meninggal Mengutip laman Down to Earth, Siddhartha Kara, profesor dari British Academy Memperkirakan ada 2 ribu penambang ilegal yang meninggal di Kongo setiap tahunnya Kebanyakan mereka meninggal karena gangguan pernapasan, infeksi kulit dan kecelakaan kerja Tak hanya itu, penambangan bertahun-tahun juga berdampak pada lingkungan Limbah yang tidak diolah menghasilkan set beracun yang mencemari area di dekat tambang Sehingga memperburuk masalah kesehatan penduduk Belum lagi mempersoalkan besarnya tingkat radioaktif di beberapa tambang Hasil penambangan berdarah itu diolah lagi dan menjadi baterai yang tertanam di Tesla Volvo, Renault, Merchandise Benz, dan Volkswagen Seluruh pabrikan tersebut menari di atas penderitaan orang-orang Kongo Ketika mereka tertimpat durian runtuh akibat peningkatan penjualan EV Maka di Kongo rakyatnya sengsara Lebih dari itu alih-alih mandi uam dan hidup mapan Penambangan Cobalt malah mendatangkan penderitaan berupa kolonialisme dan konflik bersenjata Demikianlah video kali ini Silahkan beri tanggapan kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa